Intro Polres Bandara Soekarno-Hatta merilis kasus eksploitasi anak dan atau perdagangan orang secara online dan pemalsuan dokumen yang diadakan di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Dalam rilis ini petugas juga menghadirkan kedua tersangka IPB dan IR yang bertugas sebagai perekrut calon pekerja melalui media sosial. Kasus ini terjadi ketika penyidik Satres Krimpolresta Bandara Soekarno-Hatta memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku yang melakukan perekrutan anak di bawah umur untuk dipekerjakan sebagai tenaga terapis di sebuah tempat prostitusi di Denpasar, Bali dengan menjanjikan gaji sebesar 5 juta hingga 10 juta rupiah per bulannya. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa tersangka IR sedang membawa para korban dari Bandung yang berjumlah 4 orang di mana 3 korban diantaranya masih di bawah umur untuk diterbangkan dari Jakarta menuju Denpasar, Bali dengan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air. Kemudian, karena kecepatan informasi yang didapat Satres Krimpolresta Bandara Soekarno-Hatta pun berhasil menggagalkan keberangkatan para tersangka bersama para korban dan berhasil mengembangkan tersangka IR yang juga ikut dalam penerbangan tersebut bersama keempat korbannya. Dari penangkapan atas tersangka IR ini, petugas kemudian mengembangkan kasus dan kemudian kembali berhasil menangkap tersangka IPB di rumahnya di daerah Buah Batu Bandung. Kasus ini awalnya kami mendapat informasi dari KPAI di mana KPAI mendapat informasi juga dari masyarakat tentang adanya anak yang rencana akan diperdagangkan, dieksploitasi untuk kegiatan sebagai terapis atau tempat karuki di Bali yang menggunakan anggutan udara melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari informasi yang masuk tersebut, kita melakukan pengecekan kemudian bekerja sama dengan maskapai Lion Air kita melihat pesawat yang akan digunakan tersebut. Pada saat itu posisinya sudah boarding, korban dan tersangka sudah berada di dalam pesawat namun karena kecepatan informasi yang masuk tadi kita bisa gagalkan dan korban maupun tersangka kita amankah. Satu orang tersangka dengan inisial IR dan empat korban, perempuan, tiga diantaranya adalah anak. Dari hasil pemeriksaan dikembangkan, kita berhasil menangkap tersangka IPB di daerah Buah Batu Bandung yang merupakan otak sekaligus pemilik Royal Palace yang berada di Bali. Kini atas dugaan tindak pidana eksploitasi anak dan atau perdagangan orang dan atau pemalsuan dokumen sebagaimana yang dimaksud, para tersangka dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.